Mendaki dan bertualang bukan berarti soal nekat, tapi soal kesiapan fisik dan alat yang kita punya. Sebelum melakukan pendakian di sebuah gunung, biasanya kita harus cari tahu dulu, terlebih dahulu, agar kita tahu kuntur dan medan perjalanan tersebut. Mungkin tujuannya agar kita mampu memprediksi berapa budget, istimasi, dan anggaran yang harus kita siapkan. Agar tidak sia-sia ketika di gunung. Namanya juga di gunung, apa-apa serba susah, apa-apa kita harus bawa kalau ingin enak. Jangan membiasakan diri merepotkan orang lain ketika di gunung. Kamu harus membawa alat dan bahan tersendiri kalau kamu ingin enak. Bukankah dalam pendakian, kita dilatih diri untuk menjadi orang yang mendiri, yang bertanggung jawab atas diri-sendiri, bukan malah merepotkan orang lain yang tidak tahu apa-apa. Banyak dari orang-orang, mungkin semua orang ingin melakukan petualangan atau melaki gunung, tapi tidak semua orang yang punya kesempatan ini. Kita harus wajib bersyukur atas kesehatan, karunia, dan kesempatan sudah bisa melihat negeri ini dengan indah. Kita bisa saja berdiri di puncak yang tertinggi, di gunung manapun, bukan berarti harus meninggikan ego. Kita tidak sedang lagi menaklukkan gunung, tapi kita sedang menaklukkan diri kita sendiri. Ada beberapa kawan yang bertanya kepada saya, kenapa saya terus mendaki dan bertualangan. Saya tidak tahu jawabannya. Tapi ada hal yang saya yakini, bahwa kalau kita ingin menggapai sebuah cita-cita, kita harus bergerak, maju, dan terus berusaha. Pada akhir tahun 2019, saya dan kawan-kawan Belpeker Tembora, Sis Pala Kasimpa, dan Bang Najib dari Kalimantan melakukan ekspedisi sang niang Tembora Renjani. Bukan itu saja, tapi saya juga dibantu oleh anak-anak Bapala Simpel dan juga anak-anak KPA Wira Kamane. Pendakian pertama adalah di Gunung Sangiang Api, di Kabupaten Bima, letaknya di Wira, atau lebih tepatnya di Wira Sangiang. Waktu ekspedisi Gunung Renjani, saya tidak bisa ikut. Terpaksa yang ikut adalah saudara saya, Bang Ian, atau Kau Kota Mura, bersama Bang Najib dan anak-anak Sis Pala, karena saya ada pekerjaan dan lain hal yang harus saya kerjakan. Dan juga ekspedisi ini tidak terlalu memakan biaya atau budget yang banyak, soalnya dari kecematan Pekat menuju Sumbawa harus menebeng mobil bak L300. Setelah di Sumbawa, Bang Juden langsung menyebut kawan-kawan untuk ke bus camp. Bang Juden adalah ketua KPA Petang. KPA Petang berlokasi di Sumbawa Pelampang. Mungkin seperti itulah perjalanan. Selalu memberikan kedikmatan tersendiri. Selalu memberikan pelajaran tersendiri. Selalu memberikan warna tersendiri. Selalu memberikan kita pengalaman dan pelajaran baru yang belum kita dapatkan di pelajaran manapun, di sekolah, ataupun di fakultas manapun. Mengakar, membumi, melangit, bukan berarti kita harus tinggi. Kita harus memuatkan antara satu sama lain jika ada yang lemah. Kita harus saling merangkul, memeluk jika ada yang terluka. Ingat, kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Tetap kembali kepada tanah. Tetap kembali kepada sang pencipta. Salam mestari. Salam petualangan. Salam-salam. Dari saya, Imung S.A. Selamat menikmati. Salam-salam. Salam-salam. Terima kasih. Terima kasih.